Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Baby Tania Kitchen Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat bolu pisang atau banana cake yang lembut dan moist Oke teman-teman, langsung saja cek videonya hingga selesai Pertama, disini saya menyiapkan pisang yang sudah kematangan ya teman-teman Dan kalian bisa memakai pisang jenis apa saja Lumatkan pisang dengan garpu, tidak perlu sampai halus Kemudian tambahkan 120 ml minyak goreng Campur minyak dengan pisang yang sudah dilumatkan tadi hingga kedua bahan tercampur rata Di wadah lain kita ayak 200 gram tepung terigu bersama dengan setengah sendok teh baking soda dan setengah sendok teh bubuk kayu manis Agar hasil banana cakenya makin lembut Tambahkan juga 1 saset susu bubuk atau sekitar 27 gram Kita aduk-aduk dulu hingga semua bahan keringnya tercampur merata Sekarang saatnya kita mengocok telur dan teman-temannya Siapkan 4 butir telur ukuran sedang Tambahkan 170 gram gula pasir dan juga setengah sendok teh emulsifier Di sini saya memakai SP Kocok dengan kecepatan rendah ke kecepatan tinggi Hingga mengembang putih, kental dan berjejak Penampakan putih, kental dan berjejak seperti ini ya teman-teman Jika adonan diangkat dengan gagang mixer atau sendok seperti ini membentuk jambul terbalik Oke sekarang kita lanjutkan menghidupkan mixernya dengan kecepatan rendah saja Masukkan bahan-bahan kering yang sudah kita ayak tadi sedikit demi sedikit Jika sudah lanjut kita masukkan pisang yang sudah kita lumatkan tadi Perlu diingat untuk memixernya dengan kecepatan rendah saja asal tercampur rata Kemudian aduk dengan spatula untuk mengecek apakah masih ada minyak yang tertinggal di dasar adonan Lanjut tuang ke dalam loyang Disini saya memakai 2 loyang ukuran 22 cm x 10 cm Untuk loyangnya sudah saya olesi dengan Carlo KW ya teman-teman Yang dibuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan margarin Jadi perbandingannya 1 banding 1 Jangan lupa dihentak-hentakkan untuk menghindari adanya udara yang terperangkap di dalam adonan Juga bisa kita ratakan dengan setik seperti ini ya teman-teman Ini opsional ya teman-teman Biar lebih cantik teman-teman bisa menambahkan topping apa saja sesuai selera Disini saya menggunakan topping slice pisang, slice almond dan juga choco chips Kemudian panggang dengan oven tangkring dengan api sedang selama kurang lebih 35 menit Dan ini dia Banana cake atau bolu pisangnya sudah matang Ini kita tes tusuk dulu, tidak ada adonan yang menempel berarti sudah matang ya Dan dinginkan dulu bolu pisangnya sebelum dipotong-potong Ketika dipotong saja sudah terasa kalau bolunya ini lembut banget ya teman-teman Bulu pisangnya ini empuk lembut dan menul-menul Cocok sekali untuk teman ngeteh atau teman ngopi kalian di pagi hari ataupun sore hari Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai Selamat mencoba dan sampai jumpa di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh